Fujianti Utami Putri dulu digadang-gadang akan menikah dengan Tariq Halilintar. Namun hubungan mereka berakhir putus dan kini Tariq sudah siap menikah dengan Aliyah Masaid. Lalu sejak berpisah dari Tariq, Fuji juga terpantau belum memiliki gandengan baru. Tak heran bila beberapa temannya memberi masukan tentang asmara, salah satunya datang dari Rafi Ahmad. Seperti dilihat di klip video TikTok Oficial Trans 7. Kala itu Fuji hadir sebagai tamu di program bincang-bincang yang dipandu Rafi dan Irfan Hakim. Irfan lalu menanyakan tentang kriteria jodoh idaman Fuji, kalau pasangan nyari yang sudah mapan atau yang sedang berusaha juga? Seenggaknya jangan nyusahin, jawab Fuji cepat, seperti dikutip pada Kamis, 25 Juli 2024. Jawaban itu tampak disetujui oleh Irfan, tetapi Rafi ternyata memiliki pendapat yang berbeda. Tanpa basa-basi, sosok yang baru menawarkan diri sebagai pembawa acara pernikahan Tariq Aliyah itu memberi wejangan khusus untuk Fuji dalam mencari jodoh. Yang penting bikin happy, ya enggak? Tanya Rafi, yang terdengar dibenarkan oleh Fuji. Setelah itulah Rafi memberikan saran untuk Fuji. Anak Bung Suhaji Faisal dan Dewi Zuryati itu diminta agar mencari pasangan yang dapat membuatnya menjadi lebih bervalue. Kalau berpasangan misalnya gini, nilai kamu udah 8, terus dengan berpasangan ini harusnya nilai kamu menjadi 9 dan 10. Jangan kamu udah nilai 8 dan nilai 9, ada orang ini jadi nilainya 6 atau 5, gitu. Paham gak maksudnya guru? Ucap Rafi. Paham, Suhu, balas Fuji berseloroh. Sebenarnya episode ini sudah beredar sejak bulan Oktober 2023, tetapi belakangan klip videonya kembali viral. Di sisi lain, Fuji sudah dijodoh-jodohkan pula dengan beberapa publik figur selepas berpisah dari Tarik. Seperti El Rumi sampai Asnawi Mangkualam, selain itu kini jadi salah satu selebgram papan atas tanah air. Fuji Anti Utami Putri alias Fuji punya perjalanan panjang dalam karirnya. Fuji dalam sebuah acara bersama Ganjar Pranowo sempat bercerita tentang pekerjaannya sebelum dikenal seperti sekarang. Fuji menyebut dia hanya bekerja di belakang layar membantu mendiang kakak iparnya, Vanessa Angel. Aku tuh dulu orang belakangannya kak Vanessa Almarhumah, aku admin Endormest, aku ngedit video endorsement, aku yang ngetake video, aku juga yang upload juga belajar sendiri, kata Fuji seperti dikutip dari akun TikTok Bantenwell ID. Belajar saat masih jadi tim Vanessa membuat Fuji akhirnya bisa membesarkan dirinya sendiri di media sosial. Jadi waktu aku naik aku handle sendiri belum punya tim waktu itu pak, ungkap Fuji. Aku rekam sendiri, edit sendiri, upload sendiri sampai mau gila sendiri sih capek banget dulu, imbuhnya. Pernyataan Fuji itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Yang cuma taunya Fuji.